Shalom Jemaat Sholafideh yang terkasih Jumpa lagi dalam program We are Sholafideh Edisi pelajaran sekolah sahabat dewasa Hari ini hari selasa dengan judul Nantinya kita akan tahu Sebagai manusia biasa Dan terbatas di dalam kebijaksanaan Tentunya banyak Pertanyaan di dalam benak kita Tentang berbagai hal Yang terjadi di sekeliling kita Pertanyaan mengenai dosa Kematian Penyakit Juga pertanyaan tentang alam semesta Bersama dengan galaksi Bintang, matahari, bulan Yang saat ini Kita belum mendapat jawabannya Dengan jelas Mari kita baca dua ayat berturut-turut Yang pertama terdapat Di dalam 1 Korintus Fasal 4 ayat ke 5 Karena itu Janganlah menghakimi sebelum waktunya Yaitu sebelum Tuhan datang Ia akan menerangi Juga apa yang tersembunyi Dalam kegelapan Dan ia akan memperlihatkan Apa yang direncanakan Di dalam hati Maka tiap-tiap orang Akan menerima pujian Dari Allah Ayat berikutnya Kita lihat di dalam 1 Korintus Fasal 13 ayat 12 Karena sekarang kita melihat Dalam cermin Satu gambaran Yang samar-samar Tetapi nanti kita akan melihat Muka dengan muka Sekarang aku hanya mengenal Dengan tidak sempurna Tetapi nanti aku mengenal Dengan sempurna Seperti aku sendiri Dikenal Melalui kedua ayat ini Kita bisa melihat Bahwa kehidupan kekal Yang nanti akan kita miliki Membuat kita mempunyai Waktu yang cukup Untuk mendapatkan jawaban Dari semua misteri kehidupan Yang saat ini Belum terpecahkan Tuhan Allah Menjanjikan kepada umatnya Yang mendapat bagian Dalam kehidupan kekal Sebuah pemahaman Tentang hal-hal Yang saat ini Masih tersembunyi Dan saat itu terjadi Maka kita sebagai Umat Tuhan Yang diselamatkan Akan memuji Dan memuliakan Nama Tuhan Atas segala kuasanya Yang ajaib Di dalam buku runung buat Seri membina keluarga Jilid 3 Halaman 279 Mengatakan Surga adalah sebuah sekolah Bidang studinya Alam semesta Gurunya Yang tak berkesudahan harinya Cabang sekolah ini Telah didirikan Di Taman Eden Dan setelah Rencana penebusan diselesaikan Pendidikan akan Diadakan kembali Di Taman Eden Saudara-saudaraku Saat ini Marilah kita berpegang Teguh pada iman kita Percaya Kepada janji-janji Allah Hidup Sesuai kehendaknya Sampai kita Memiliki Kekekalan Yang sudah disediakan Allah Bagi umatnya Yang setia Kepadanya Sampai akhir Tetap rajin berdoa Dan bertekun dalam belajar Firman Tuhan Because We are Solafide Tuhan Yes Sampai jumpa Terima kasih